Polisi ungkap dugaan kasus jual-beli tanah ilegal di kawasan Bongmojo, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Diketahui serangkaian kasus penyelidikan pun telah dilakukan oleh petugas. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kapolresta Solo, Kombespol Adesa Frisimen Juntak. Dikatakan olehnya, ada ratusan bangunan liar yang berdiri di kawasan bekas kuburan Cina tersebut. Bangunan itu berdiri ilegal karena menempati aset pemerintah kota Solo. Bahkan dari ratusan yang sudah berdiri, beberapa di antaranya sudah bersertifikat. Adem menuturkan, pemeriksaan sertifikat lahan di kawasan Bongmojo itu akan dilakukan pada tahap kedua. Saat ini, pihaknya masih fokus untuk memintai keterangan sejumlah saksi, baik dari warga, dinas perumahan dan kawasan permukiman, serta BPK Adesolo. Hasilnya, mereka yang menempati lahan Bongmojo memberi lahan tersebut dari Oknum. Dikabarkan, jual-beli tanah ini mencapai nilai fantastis, di mana dari harga Rp250.000, Rp500.000, Rp700.000, dan Rp8.500.000. Bahkan ada yang mencapai Rp24.000.000 yang telah dibayarkan kepada Oknum penjual tanah ilegal tersebut. Dengan membayarkan sejumlah uang kepada Oknum itu, warga yang menempati lahan di Bongmojo mendapat tanah satu kafling. Praktik jual-beli tanah itu sudah bertahun-tahun dilakukan, hingga ada ratusan bangunan yang berdiri. Diketahui, penghuni di lokasi tersebut tak hanya dari warga Solo saja, melainkan ada warga di luar Solo Raya. Pihak kepolisian pun telah melakukan sosialisasi kepada warga atas penggunaan lahan di atas hak pemerintah kota Solo tersebut, serta larangan-larangan yang dilakukan di atas lahan yang bukan miliknya. Mereka pun menyadari apa yang mereka lakukan itu salah dan siap atas resiponya. Berdasarkan informasi sementara, sejumlah orang ditetapkan sebagai saksi atas kasus dugaan jual-beli lahan di kawasan Bongmojo, Kecamatan Jebres, Solo tersebut. Terkait dengan penanganan kemasalahan yang ada di kawasan Makam Bongmojo, Kecamatan Jebres, Surakarta, di mana tim penyelidik dari Satres Krim Forresta Surakarta dengan tim gabungan Satu Menteri Lokam, Forresta Surakarta telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Penyelidikan untuk menguat apakah terjadi tidak pidana dalam permasalahan yang terjadi. Jadi tim penyelidik sudah kita bentuk khusus untuk melakukan serangkaian upaya penyelidikan dimulai pada tanggal 18 Juli 2022. Beberapa dalam kapasitas saksi sudah dilakukan klarifikasi sebanyak 19 orang warga masyarakat termasuk dari Dinas Permukiman Kota Surakarta juga sudah kita minta keterangan, kita klarifikasi termasuk dari BPKD. Kota Surakarta juga sudah kita minta klarifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Subscribe dan share ya!